Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya petani sukses budi kecil Halo sahabat Tani apa kabar semua semoga sehat selalu ya sahabat Tani semoga di pagi hari ini dilancarkan rezeki nya nah sahabat Tani hari ini kita akan mempenyemprotan kumisida ya terhadap anggur nah buat pemula yang bertanya-tanya bolehkah penyemprotan kumisida dengan anggur yang masih brokoli ya Nah nanti saya akan jelaskan boleh atau tidak dan saya akan aplikasikan juga untuk penyemprotan terhadap anggur ya Oke langsung saja kita siapkan apa saja aku kisida yang kita gunakan ya nah disini saya sudah menyiapkan spray ya botol spray kapasitas 1000 mili ya atau satu liter dan juga kita menyiapkan atau kumisida yang sudah kita siapkan ya habis startup untuk habis tertutup ini untuk mengendalikan jamur ya dan juga perekat supaya si fungisidanya bisa bertahan lama ya Hai Oke langsung saja sini saya menggunakan jarum suntik ya sebanyak ini kapasitas 6 mili tapi saya menggunakan 1 mili saja satu mili untuk satu liter air ya oke tidak terlihat ya satu mili untuk satu liter air langsung saja kita masukkan semuanya oke sudah kita isi tinggal kita isi perekat ya untuk perekatnya sedikit saja satu mili saja untuk perekatnya oke langsung saja kita aplikasikan oke untuk aplikasi pertama kita ke anggur yang sudah besar dulu ya nah buat pemula yang menyemprotkan fungisida terhadap anggur kalau bisa jangan ini ya jangan menyemprotkan kepada anggur yang sedang propoli ya seperti ini ya nah seperti ini jika disemprotkan terhadap anggur yang masih brokoli seperti ini menggunakan kumisida atau insektisida maka bunganya itu akan rontok ya bunganya akan rontok ini nanti tidak akan kita semprot ya sahabat pengangkuran jika kita semprot maka daunnya bunganya akan rontok apalagi buat pemula sebaiknya jangan disemprot dulu kamu gunakan kumisida tunggu anggurnya sudah menjadi beri ya dan ini tidak lama lagi akan kita buahkan dan disini batangnya sudah terlihat sudah mencoklat ya kemungkinan dua bulan lagi ya dua bulan lagi nanti akan kita buahkan nah seperti ini diusahakan menyemprotnya itu jangan sama sekali terkena beri anggur ya disini saya menyemprotnya dari bawah saja agar tidak terkena tidak terkena yang ini adalah jenis heliotor kemarin ya daunnya juga terlihat sehat penyemprotannya sebaiknya di pagi hari ya atau di sore hari karena untuk menghindari supaya air dari fungisida ini tidak ini ya lebih cepat mengering ya jika mengeringnya itu terkena sinar matahari yang lebih kuat maka biasa daunnya terlihat ini ya rusak ya seperti gosong oke penyemprotannya sudah selesai sahabat pengangguran nah seperti ini ini ada sedikit gosong ya penyemprotannya kemarin itu pasti tengah hari ya nah buat pemula tadi sebaiknya jangan menyemprot dengan melakukan penyemprotan terhadap anggur yang sedang brokoli ya diusahakan bunganya itu atau melakukan penyerbukan dan sudah menjadi beri baru boleh disemprot ya itu pun dengan dosis yang rendah nah sampai disini dulu video kita ya sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran salam petani Indonesia selamat menikmati